Halo semuanya, selamat datang di audiobook Bahasa Indonesia. Bersama saya, Intani Nurhasana. Di sini, saya akan membacakan ringkasan buku yang berjudul Think Again, Kekuatan dari Mengetahui Apa Yang Tidak Kamu Ketahui, karya Adam Green. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu bisa membelinya melalui link yang sudah saya cantupkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Salah itu tidak apa-apa Kalau kamu pernah kalah dalam adu argumen dengan kolega yang menyebalkan atau gagal meyakinkan salah satu saudaramu yang keras kepala tentang kenapa opinimu adalah satu-satunya opini yang masuk akal di acara kumpul keluarga, mungkin kamu akan berpikir pada dirimu sendiri. Kalau saja aku lebih pintar, mungkin aku bisa memenangkan argumen ini. Bahkan mungkin kamu akan berjanji pada dirimu sendiri untuk lebih mempertajam pikiran dan mengasah argumenmu kalau sampai terlibat dalam suatu argumen lagi. Mungkin tujuanmu itu terlihat masuk akal, tapi bagaimana kalau ternyata tujuan tersebut salah? Daripada mengasah pikiran, bagaimana kalau ternyata kamu hanya harus fokus mengubah pikiran tersebut? Di audiobook ini, kamu akan belajar kalau kunci dari pengambilan keputusan yang lebih baik, kompetensi yang tinggi, dan kesempatan untuk memenangkan lebih banyak argumen bukan terletak pada kemampuan berpikirmu, tapi dari kemampuanmu untuk berpikir ulang. Mulai dari menghapus rasisme di masyarakat, membujuk kaum anti-vaksin, sampai pada kerjasama tim yang lebih baik. Kamu akan belajar bahwa umat manusia sebenarnya bisa banget, jadi selangkah lebih maju ketika kita mundur selangkah untuk mempertanyakan hal-hal yang kita anggap sudah pasti. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu akan belajar tentang kenapa orang yang paling gak lucu menganggap diri mereka sangat lucu. Apa yang bisa dipelajari dari tragedi luar angkasa NASA tentang budaya tempat kerja kita? Gimana sih caranya untuk bisa menang di setiap adu argumen? Bagian 2 Di dunia yang terus berubah ini, kita perlu mengubah pikiran kita. Kita semua pasti masih ingat ponsel pintar Blackberry. Tahun 2009 adalah masa jaya-jayanya ponsel Blackberry. Perusahaan tersebut memegang kendali hampir 50% pasar ponsel pintar. Semua orang, mulai dari Bill Gates, Presiden Obama, sampai Oprah, bilang kalau mereka tidak bisa hidup tanpa ponsel Blackberry. Tapi saham perusahaan ini terjun bebas menjadi tinggal 1% hanya dalam waktu 5 tahun. Kenapa? Karena Mac Lazaridis menemu Blackberry tidak mau mengubah pikirannya. Saat Apple meluncurkan iPhone pada tahun 2007 dan mulai memegang kendali pasar, Lazaridis tetap yakin kebanyakan konsumen hanya menginginkan alat yang bisa melakukan panggilan telepon serta saling mengirim email. Dia tidak bisa membayangkan sebuah dunia di mana orang-orang menginginkan fitur-fitur lain lebih dari apa yang ditawarkan Blackberry. Sebelum kamu menghakimi Mac Lazaridis, bisa jadi kamu juga sudah melakukan kesalahan yang sama, baik sebagai tinggi perusahaan atau wira swasta. Mungkin kamu bangga kalau bisa mempertahankan argumenmu dan menjalani hidup berdasarkan apa yang kamu percaya. Mungkin kamu terus bersikeras pada opinimu. Masalahnya, dunia terus berubah secara cepat, bahkan lebih cepat dari perubahan-perubahan yang sebelumnya. Dan akses terhadap informasi juga terus meningkat. Coba fikirkan hal ini. Di tahun 2011, rata-rata orang mengkonsumsi 5 kali lebih banyak informasi setiap harinya dibandingkan dengan rata-rata orang di tahun 1986. Apa yang bisa kita pelajari dari kecepatan perubahan ini berarti mengetahui cara berpikir aja itu nggak cukup. Kamu juga harus tahu bagaimana caranya berpikir ulang supaya kamu bisa mengintegrasikan informasi baru ke dalam sistem berpikir dan strategi yang kamu miliki. Oke, tapi bagaimana cara melakukannya? Cara yang bagus untuk memulai adalah dengan melatih dirimu sendiri untuk berpikir seperti seorang ilmuwan. Seorang ilmuwan selalu penasaran terhadap hal yang mereka tidak tahu. Mereka terus-terusan menyesuaikan pandangan mereka supaya pas dengan data-data yang terus masuk. Ilmuwan nggak memulai penelitiannya dengan jawaban, tapi dengan pertanyaan. Mereka menguji teori mereka dengan hati-hati dan mengandalkan bukti, bukan intuisi. Kalau kamu seorang pemimpin perusahaan, kamu bisa mulai berpikir seperti ilmuwan dengan cara melihat strategi bisnis kamu sebagai sebuah teori yang harus diuji. Sebuah studi terhadap startup-startup yang berbasis di Italia menemukan bahwa pendiri perusahaan yang memandang perusahaan mereka secara ilmiah mendapatkan lebih banyak pemasukan dan pelanggan dibandingkan perusahaan yang tidak menguji bisnisnya sendiri. Para peneliti kemudian menyimpulkan bahwa pemimpin dengan pola pikir yang lebih ilmiah bisa lebih sukses karena mereka lebih mungkin untuk bermaneuver dan menyesuaikan model bisnis mereka ketika suatu hal mulai berjalan tidak sesuai rencana. Bagian 3 Bisa jadi kamu tidak tahu apa yang tidak kamu tahu. Kebanyakan dari kita, titik buta terbesar kita terletak pada bidang yang bukan menjadi keahlian kita. Banyak penelitian yang menunjukkan hasil yang mungkin terdengar kontra-intuitif. Penelitian ini menunjukkan kalau orang-orang dengan skor logika berpikir dan selelah humor terendah justru merasa hebat soal kemampuan mereka di dua bidang tersebut. Parahnya lagi, kamu percaya, kamu itu ahli dalam sesuatu. Padahal sebenarnya, kamu payah dalam hal tersebut. Kalau sudah begini, kamu pasti tidak akan berpikir untuk meningkatkan kemampuan kamu. Coba kita ambil contoh dari studi tentang kecerdasan emosional. Studi tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional paling rendah tidak cuma berpikir kalau mereka jauh lebih cerdas secara emosional tapi juga paling tidak mau mendapatkan pelatihan di area ini. Jadi, obat dari kebutaan kita terhadap hal-hal yang justru bukan keahlian kita adalah dengan kerendahan hati. Ketika kamu mengadopsi sikap rendah hati, kamu akan mengakui bahwa ada banyak hal yang belum kamu ketahui. Dan kamu akan menjadi terbuka terhadap kesempatan untuk belajar hal baru dan menjadi semakin kompeten. Kamu mungkin takut bahwa dengan mengadopsi rendah hati ini malah membuat kamu jadi tidak percaya diri. Tapi sebenarnya, kerendahan hati dan kepercayaan diri tidak saling berlawanan. Kepercayaan diri itu tentang mempercayai diri sendiri sedangkan kerendahan hati itu tentang mempertanyakan apakah kamu menggunakan metode yang tepat. Orang-orang yang paling sukses percaya, mereka pasti akan mencapai tujuan mereka. Tapi mereka juga punya kerendahan hati untuk bertanya, apakah metode yang mereka gunakan sudah merupakan metode terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Cara lain untuk keluar dari titik buta kamu adalah dengan menikmati adu argumen yang sehat. Ketika berargumen tentang siapa yang benar, kita punya kesempatan untuk mengubah pikiran kita dan melakukan sesuatu secara berbeda dan lebih baik. Tapi nggak cuma itu, argumennya juga harus yang tepat. Konflik relasi nggak hanya melibatkan perbedaan pendapat, tapi juga emosi dan rasa tidak suka kamu terhadap lawan bicaramu. Sedangkan, konflik berbasis tugas, berdebat soal strategi dan metode yang dipakai untuk melakukan sesuatu. Dalam penelitian Adam Green terhadap tim-tim di bidang teknologi di Silicon Valley, penulis menemukan bahwa tim dengan performa paling baik ternyata melewati lumayan banyak konflik berbasis tugas, terutama di masa-masa awal proyek dimulai. Konflik yang muncul biasanya seputar mencari cara terbaik untuk maju. Tapi yang lebih penting lagi, tim tersebut tidak punya banyak konflik berbasis relasi. Mereka saling akur, bahkan ketika berdebat soal cara melakukan suatu pekerjaan. Sebaliknya, tim dengan performa paling rendah mengalami sedikit konflik berbasis tugas, dan lebih banyak konflik berbasis relasi, sepanjang mengerjakan proyek. Masalahnya terletak pada mereka yang sangat tidak suka dengan satu sama lain, jadi mereka tidak pernah merasa nyaman untuk melakukan adu argumen yang kuat. Bagian 4 Mau tahu caranya jadi negosiator yang handal? Lakukan tiga cara ini. Bagaimana cara kamu membujuk orang untuk berpikir kalau kamu benar? Adam Grant dulu percaya bahwa seni dari persuasi cukup dengan memberikan bukti-bukti yang akan menunjukkan bahwa lawan bicara kita salah. Tapi lalu dia sadar kalau negosiasi dan debat itu lebih dari segedar menyerang lawan bicara pakai logika. Pertama, mereka menemukan titik tengah dengan lawan bicara mereka. Kebanyakan dari kita berdebat dan bernego seperti bermain tarik tambang. Kita pikir kita bisa menyerang lawan dengan alasan yang cukup banyak kalau kita ini benar. Jadi kita bisa menyeret mereka ke sisi kita. Tapi kebanyakan negosiator handal memperlakukan debat seperti menari. Mereka tahu dengan melangkah mundur, si lawan bicara akan punya ruang untuk melangkah maju. Jadi ketika negosiator biasa, hanya punya modal alasan kenapa mereka benar dan orang lain salah. Negosiator terbaik tidak lupa menyebutkan hal-hal yang bisa disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi saat kamu bernegosiasi, ingatlah bahwa kamu tidak harus selalu memenangkan setiap perdebatan. Menyetujui sebagian argumen dari lawan bicaramu dan menemukan titik tengah justru bisa mendorong mereka untuk berada di pihakmu. Kedua, negosiator hebat mencapai lebih banyak hal dengan lebih sedikit argumen. Kita sering membayangkan kalau berdebat itu seperti berdiri di kedua ujung yang berlawanan dari sebuah timbangan. Kalau kamu bisa membuat sisimu lebih berat dengan cukup banyak argumen, berarti timbangannya akan condong ke arahmu dan kamu akan menang. Tapi negosiator terbaik tidak cuma menyerang dengan banyak berargumen, mereka justru memberikan sedikit argumen berbobot yang akan mendukung kalsus mereka. Kok bisa begitu? Karena mereka tahu argumen yang lemah akan melemahkan argumen yang lebih kuat. Kalau kamu menumpuk banyak alasan untuk mendukung argumenmu, lawanmu akan menyanggah argumenmu yang paling lemah. Dan saat mereka bisa menyanggah sebagian argumenmu, akan mudah bagi mereka untuk mengabaikan seluruh pendapat. Kita coba ambil contoh. Ada sekelompok peneliti yang mencoba mengujuk para alumni untuk mendonesikan uang ke almamater mereka. Saat mereka memberikan dua alasan untuk berdonasi, cuma separuh dari para alumni yang mau berdonasi. Sedangkan saat cuma diberikan satu alasan, lebih banyak yang mau berdonasi. Ketiga, negosiator biasa bertingkah sebagai orang khutbah dan jaksa hukum. Sedangkan negosiator yang handal justru bertingkah seperti seorang ilmuwan. Negosiator yang handal menunjukkan rasa ingin tahu terhadap lawan bicara mereka layaknya seorang ilmuwan. Mereka menanyakan hal-hal seperti, apakah kamu benar-benar tidak bisa lihat kebenaran dalam usulan saya? Faktanya, negosiator terbaik mengakhiri 20% dari komentar mereka dengan pertanyaan. Jumlah ini dua kali lipat lebih banyak daripada negosiator pada umumnya. Bagian 5 Pendapat yang paling bodoh dan tidak pekat sekalipun bisa diubah. Di tahun 1983, musisi berkulit hitam bernama Dale Davis memulai misinya untuk berbicara dengan anggota perkumpulan Ku Klux Klan. Tujuannya untuk meyakinkan orang-orang paling rasis di Amerika untuk mengubah pendapat mereka. Semenjak itu, Davis telah membujuk banyak anggota klan untuk memikirkan kembali pendapat rasis mereka dan meninggalkan klan ini. Bahkan, salah satu mantan anggotanya meminta Davis untuk menjadi ayah baptis putrinya. Keberhasilannya ini mengajarkan kita banyak hal tentang sebuah metode yang bisa mengeliminasi fanatisme ekstrim. Jadi, bagaimana caranya agar kita bisa mengubah ide dan kepercayaan orang-orang yang penuh prasangka? Seperti apa yang ditemukan selama dengan anggota Ku Klux Klan, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menunjukkan kalau kepercayaan mereka itu sangat semena-mena. Dalam percakapannya dengan anggota klan, Davis membuktikan kalau kepercayaan mereka yang rasis kebanyakan adalah bawaan lingkungan dari lahir. Lalu dia bertanya kepada mereka, kalau mereka dilahirkan di keluarga tanpa tradisi menjunjung tinggi supremasi kulit putih, akan jadi seperti apa pandangan mereka? Dengan mendorong anggota klan untuk merefleksikan akar dari rasisme mereka, Davis membantu mereka untuk melihat bahwa sebenarnya pandangan mereka itu berlandaskan pada fondasi yang penuh celah. Refleksi ini kemudian membukakan pintu bagi para anggota klan untuk mulai mempertanyakan pandangan rasis mereka, dan pada akhirnya mengubah pendapat mereka. Dalam konteks yang sangat berbeda, Grant menemukan fenomena yang serupa saat sedang belajar tentang kebencian dan prasangka antar penggemar dua tim baseball yang berlawanan, tim Youngkes dan tim Red Sox. Penggemar Youngkes menganggap penggemar Red Sox itu menyebalkan, agresif dan sombong. Penggemar Red Sox juga bilang hal yang sama tentang penggemar Youngkes. Dalam usaha menjembatani celah antara kedua kelompok, Grant meminta penggemar tim baseball tersebut untuk menuliskan sebuah isai tentang betapa randomnya hal-hal yang mereka tidak sukai dari penggemar tim lawan. Dia kemudian meminta penggemar Youngkes untuk mempertimbangkan sebuah kemungkinan kalau saja mereka dilahirkan dari keluarga penggemar Red Sox, mereka mungkin juga akan tumbuh menjadi pendukung Red Sox. Setelah menulis isai pribadi tersebut, banyak dari penggemar kedua tim yang mengubah pendapat mereka sendiri. Mereka sadar betapa konyol dan salahnya sikap mereka yang penuh prasangka itu. Kesimpulannya, kalau kamu mau seseorang mempertimbangkan kembali prasangka mereka, menunjukkan kenapa pandangan mereka salah saja tidak cukup. Sebaliknya, akan lebih baik kalau kamu menunjukkan pada mereka kalau alasan dibalik kepercayaan mereka itu bisa jadi cuma sebuah kebetulan. Bagian 6 Kamu bisa membujuk seseorang dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Mungkin kedengarannya aneh, tapi kadang cara terbaik untuk membuat seseorang berpikir kembali adalah dengan mewawancari mereka. Di tahun 2018, di sebuah rumah sakit di Hibek, Kanada, seorang ibu muda bernama Marie Hallan nolak untuk mengubah pikirannya. Marie Hallan adalah seorang penganut anti-vaksin, dan dia tidak mau bayi prematurnya yang bernama Toby diberikan vaksin campak. Staff di Bangsal bersalin tahu bahwa hanya ada satu orang yang mungkin bisa membantu. Datanglah dokter Arnold. Dokter ini adalah sosok paling jago membujuk orang untuk ikut vaksin, sampai dijuluki sebagai The Vaksin Whisperer. Karya-karyanya memberikan banyak masukan mengenai kemampuan berpikir ulang. Usahanya membujuk Marie Hallan, Arnold menggunakan sebuah teknik yang dikenal sebagai Motivational Interviewing. Ini terbukti efektif dalam membuat orang mengubah pandangan mereka terkait banyak hal, mulai dari vaksinasi, berhenti merokok, berolahraga secara lebih sering, sampai menghentikan kebiasaan berjudi. Gimana cara kerjanya? Semua berawal dari sebuah ide, bahwa ternyata membantu orang menemukan alasan mereka sendiri untuk berpikir ulang lebih aktif daripada cuma menyodorkan argumen kita untuk berpikir ulang. Pewancara dimulai dengan perasaan burni, dan rendah hati ingin mengetahui kenapa lawan bicaramu berpikir seperti itu, dan mencari tahu kira-kira apa yang bisa membuat mereka mengubah pandangan mereka. Dr. Arnold memulai wawancaranya dengan Marie Hallan dengan memberikan pertanyaan terbuka. Apa pendapatnya soal vaksin campak? Lalu, Dr. Arnold melanjutkan wawancara dengan pertanyaan tentang konsekuensi yang bisa terjadi kalau Toby tidak divaksin. Biasanya kita banyak bicara ketika sedang mencoba mengujuk seseorang, tapi motivational interview justru menekankan aspek mendengar. Ketika dia sedang bicara kepada Marie Hallan dengan... Ketika dia sedang bicara kepada Marie Hallan, Dr. Arnold tidak menyalah atau membantah opininya. Dia justru bilang kalau dia bisa memahami Marie Hallan terhadap vaksin. Validasi sederhana terhadap pandangan dan perasaan seseorang ini kemudian disebut sebagai reflective listening. Di akhir wawancara, Dr. Arnold menekankan bahwa Marie Hallan memiliki penuh untuk memutuskan apakah Toby akan divaksin atau tidak. Ketika seseorang menolak untuk berpikir ulang, bisa jadi alasannya bukan karena mereka tidak setuju dengan argumenmu. Yang lebih sering terjadi adalah mereka hanya ingin berbekang pada kebebasan mereka untuk memilih. Jadi sangat penting untuk memberitahukan lawan bicaramu kalau mereka tidak hanya bisa berubah, tapi juga berhak membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Setelah proses wawancara tersebut, Marie Hallan memutuskan untuk memberikan vaksin kepada Toby dan anak-anaknya yang lain tanpa dibujuk siapapun. Bagian 7. Orang-orang cenderung jarang berpikir ulang ketika suatu isu dikemas secara hitam putih. Di tahun 2006, Al Gore merilis film dokumenter tentang perubahan iklim yang memenangkan banyak penghargaan. Film yang berjudul Uninvention Trout ini memiliki efek yang dasyat. Film ini membujuk pemerintah, pelaku bisnis, dan orang-orang biasa untuk mulai melindungi bumi. Tapi 15 tahun dari sekarang, seberapa jauh dan sukses gerakan lingkungan dalam mengubah pandangan orang Amerika tentang perubahan iklim? Mungkin tidak sukses yang seharusnya. Di tahun 2018, hanya 59% orang Amerika yang memandang perubahan iklim sebagai masalah yang serius. 16%-nya bahkan tidak menganggap bahwa perubahan adalah suatu masalah. Jadi, apa yang kira-kira bisa kita belajari dari naik turunnya aktivisme iklim dan kaitannya dengan membuat orang berpikir kembali? Aktivis seperti Al Gore sering membuat isu perubahan iklim sebagai suatu perdebatan di mana orang-orang harus memilih untuk memihak satu sisi saja. Di satu sisi ada para ilmuwan dan realitas, sedangkan di sisi satunya ada para penyangkal perubahan iklim dan klaim liar mereka. Nah, kalau kamu mau orang-orang untuk berpikir kembali, pendekatan seperti ini tidak akan berhasil. Dengan mengkotak-kotakan suatu isu seperti ini, kita akan jatuh ke dalam perangkap bias binar. Hal ini bisa terjadi ketika kita sedang mencari kejelasan mengenai suatu isu, kemudian kita menyederhanakan sudut pandang yang luas dan komples hanya menjadi dua kategori. Faktanya, kebanyakan orang Amerika tidak sepenuhnya yakin, hanya pada satu sisi depan iklim. Mandangan orang-orang itu lumayan beragam, mulai dari tidak khawatir, agak menjauhi isu tersebut, sampai pada masa skeptis. Tapi, kalau kita membagi kategori tersebut hanya menjadi si pembawa kebenaran dan si penyangkal, para aktivis malah cenderung memaksa orang-orang untuk memilih salah satu sisi. Kenyataannya, orang-orang akan lebih bisa mengubah pikiran mereka kalau suatu isu disampaikan sebagai suatu hal yang kompleks. Maksudnya adalah dengan memiliki banyak sudut pandang berbeda. Nah, berarti kalau kamu mau membuat orang lain berpikir ulang, lebih baik jangan kasih tahu mereka kalau mereka salah atau benar. Lebih baik kamu menunjukkan kalau ada banyak pandangan lain yang bisa mereka adopsi. Pendekatan seperti ini akan mendorong orang untuk tidak berfokus pada aspek subjektif dan emosional, tentang harus memihak ke satu sisi. Justru mereka akan berfokus pada isu yang sebenarnya. Seandainya banyak aktivis yang melakukan ini, mungkin akan lebih banyak orang Amerika yang berfokus pada sisi ilmiah. Dari isu perubahan iklim, bukan tentang kepada siapa mereka harus memihak. Mungkin kamu khawatir kamu akan terlihat lemah atau tidak yakin terhadap posisimu kalau kamu mengakui ada banyak sudut pandang terkait suatu isu. Tapi penelitian menunjukkan bahwa hal ini bukan hal yang perlu kamu khawatirkan. Faktanya, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketika para ahli menunjukkan keraguan mereka, kita justru memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang lebih persuasif. Bagian 8. Budaya Organisasimu Mempengaruhi Kemampuan Tim Kamu Untuk Berfikir Ulang Kemampuan berfikir ulang bukan cuma soal mengubah pendapat seseorang, tapi sebuah kebutuhan kolektif bagi organisasi. Pesawat ulang alik Columbia milik NASA lepas landas di tahun 2003. Saat proses lepas landas, muncul busa dari dalam pesawat. Apa reaksi tim pengamat NASA yang ada di lapangan? Mereka dengan cepat memutuskan bahwa kejadian itu bukanlah suatu masalah yang besar. Sebelumnya juga pernah ada kasus pesawat luar angkasa yang mengeluarkan busa dan tidak ada hal buruk yang terjadi. Tapi seandainya tim lapangan tersebut mau memikirkan kembali tentang signifikansi dari busa muncul, mereka akan sadar kalau kejadian itu adalah masalah serius. Kebocoran busa dari mesin pesawat pada akhirnya menyebabkan pesawat tersebut hancur saat hendak memasuki atmosfer bumi. Ketujuh astronot di dalamnya pun meninggal dunia. Di tahun 2003, budaya NASA berpusat pada performa kerja. Prioritas utamanya selalu menyelesaikan sebanyak mungkin pekerjaan dengan standar yang tinggi. Dengan adanya penekanan pada hasil kerja, tidak banyak ruang untuk berpikir kembali. Kalau kamu mau tim kamu punya kemampuan untuk berpikir ulang dan menimbang kembali keputusan mereka, maka tempat kerja kamu harus bisa mengadopsi budaya belajar. Di dalam budaya belajar ini, prioritas utamanya adalah untuk berkembang, dan kemampuan berpikir ulang adalah sebuah rutinitas. Para pegawainya selalu mempertahankan aspek meragukan metode yang mereka gunakan. Mereka juga selalu sadar bahwa ada banyak hal yang masih belum mereka ketahui. Pola fikir seperti ini membuat mereka menjadi rendah hati, bukan malah merasa terlalu percaya diri seperti yang dialami para ilmuwan NASA. Kamu mungkin berpikir bahwa organisasi dengan kultur yang mengedepankan performa akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tapi penelitian justru menunjukkan bahwa perusahaan yang mengadopsi kultur belajar adalah perusahaan yang paling inovatif dan membuat paling sedikit kesalahan. Kamu bisa menanamkan budaya belajar di organisasi kamu dengan menyediakan rasa aman secara psikologis kepada pegawai-pegawaimu. Ketika anggota tim merasa bahwa mereka aman secara psikologis, mereka akan merasa lebih nyaman untuk mengambil risiko. Karena mereka tahu dengan begitu, mereka tidak akan dihukum. Mereka mempercayai kolega dan manajer mereka dan mau mengakui kalau mereka melakukan kesalahan, berarti mereka bisa mengenal lain. Tapi di dalam kultur yang mengedepankan performa, pegawai sering dihukum kalau mereka gagal. Hal ini membuat orang-orang malah sibuk menutup-nutupi kesalahan mereka. Sayangnya, kesalahan-kesalahan tersebut malah jadi tidak bisa dihilangkan dan terjadilah tragedi seperti kasus pesawat ulang-alik Columbia. Jadi, kalau kamu mau tim kamu untuk berpikir ulang saat situasinya menuntut mereka untuk melakukannya, jangan bilang ke mereka kalau kegagalan bukanlah sebuah pilihan. Karena nyatanya, tidak masalah kalau sebuah tim itu membuat kesalahan. Kesalahan itu kemudian mendorong mereka untuk berpikir ulang terkait pendekatan yang mereka gunakan. Justru itulah satu-satunya cara bagi organisasi untuk bisa belajar, berkembang, dan sukses dalam jangka panjang. Bagian 9 Pesan dari audiobook ini Punya keraguan tidak membuat kamu lemah atau tidak kompeten. Begitu pula dengan membuat kesalahan. Kemajuan sejati dan pengembangan diri bisa terjadi karena kamu terus-terusan menimbang kembali ide dan pandangan kamu. Kamu juga mengadopsi pola pikir yang rendah hati terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kalau suatu saat ada orang yang bilang bahwa mereka 100% yakin bahwa mereka benar dan kamu salah, maka kamu sudah tahu bahwa kemungkinan besar mereka lah yang salah dan perlu berpikir ulang. Saran yang bisa kamu terapkan, kamu adalah nilai-nilai yang kamu pegang, bukan apa yang kamu percaya. Bagaimana mendefinisikan dirimu sendiri kalau kamu mendapatkan identitas kamu dari apa yang kamu percaya, kamu mungkin mau berpikir ulang. Ketika jati diri kamu bersumba dari pandangan yang kamu miliki, hal ini sulit untuk diubah. Kalau seluruh identitas kamu bergantung pada hal tersebut, kamu akan menjadi defensif dan terus berbekang pada kepercayaan tersebut. Bahkan ketika bukti-bukti menunjukkan bahwa opini tersebut sudah tidak valid lagi, daripada mematuk jati diri berdasarkan pandangan dan opini yang kamu miliki, definisikanlah diri kamu melalui nilai-nilai yang kamu pegang. Karena nilai-nilai itu seperti keadilan, integritas, dan kualitas pekerjaan yang tinggi tidak perlu diubah sepanjang hidup kamu. Pandangan kamu terkait bagaimana meningkatkan nilai-nilai tersebutlah yang mungkin perlu diubah. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan dari buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh dunia.